Hai hai hai, dengan saya Fahmi Cat Pergu masih dalam rangka touring ke Lombok lewat Bali dan sekarang saya berada di hampir perbatasan Malang Lumajang jalannya masih gelong-gelong karena ini berada di kawasan penggunaan bagian selatan jadi ini jalur selatan Jawa ya kalau ada Patura, ada juga jalur selatan Jawa dan jalannya itu kayak gini kecil tapi tidak terlalu padat jika dibandingkan Jalur Pantura dan jalur selatan ini juga lebih sepi dibandingkan Jalur Pantura sih ini juga salah satu menjadi jalan favorit saya kalau mau touring ke Bali atau ke Lombok karena jalannya memang lebih sepi dan lebih indah kembandangannya di situ bakalan melewat beberapa tempat wisata seperti misalnya tempat sewu atau tempat sewu dan bisa melihat turun senar juga dari sini ini lagi tidak terlalu banyak umil yang ke arah timur jadi saya bisa lihat bisa enaknya tapi ya kalian harus hati-hati karena kalau jalannya berkelat-kelat atau saudari dari setengah jadi harus hati-hati banget ngamain terutama kalau bitungan mulai terlihat People's terus keliat lima tapi so far touring ini menyalakan sekali karena juga ini selanjutnya berawak sampai tidur selanjutnya jadilah masih perlu 4 sampai 6 jam dan saya nanti jadi berapa kain oh iya ngomongin lupa aja seberapa yang harus saya kasih yang ingin saya kunjungi ini salah satunya adalah tempat saya dulu nanti saya menggir dan yang lainnya adalah puncak B29 sebenarnya ini seng arah juga cuma karena kalau ke puncak B29 belum belok eh ntar macam-macam jadi ada rame dari depan terhadap ya main kayak gini kalau lewat jalan selatan dan yang lewat ter-terk nah ini bukan gak ada bus ada sih tapi gak banyak baik satu dua oke kembali ngebahas tentang kunjak B29 jadi untuk kunjak B29 itu adalah salah satu tempat wisata yang ada di rumah jam kayaknya di atas awan ini kan ini kan yang di promonya satunya ini adalah B29 tapi ini saya jarangnya sih gak lebih bagus jadi biasanya bakalan gak makin ini mungkin nanti kalau ketemu Gunung Merung di sisi kiri bakaran berhenti buat ini udah main masuk desa tempat bertomato tapi itu lagi perang banget nah disini gak banyak seberapa konsumsi motor konsumsi BBM kalau kita karena setelah ini cuma ada satu BBM satu pobensin setelah di BBM 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 jadi ya kalau kalau bawa mobil gak pusing karena susah jadi ini adalah di BBM 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 oke sambil jalan sebelum sampai saya mau ngobrol di BBM di BBM di BBM di BBM di BBM saya juga bikin videonya nonton selesai jangan lupa like share dan subscribe ya R7 ini memang unik karena formasinya melebar kayak rirei gitu orang-orang yang pernah tahu R7 yang garang mirip-mirip kayak gitu dan kesana jalannya sudah bagus kenapa yang sabar tempat pakai motor itu laparkan motor itu jalannya bagus tapi setelah pakai motor ke R7 harus jalan kaki dan Hai ini saya ingin banget ngomong-ngomong-ngomong ke rw4 sebut karena ada apa-apa tahun yang mencuri cuman baru kali lewat dan bakalan makin masuknya saya tahu berapa yang tidak terlalu mahal video semuanya jadi habis ini skip ke main jolet maksudnya langsung ke area lumayan kaosan diketol itu juga saya bakalan cerita sekitar mengenai kaos diketol sekarang ya mau bekerja dulu biar cukup sampai ke area dunia ini jadi kalau ada sesuatu yang oke kembali lagi dengan saya sekarang saya berada di kawasan wisata alam jadi sebenarnya adalah jalur jadik tertinggi jalur selatan jadik tanpa malam dan lumajang jadik pun jalannya berkelong jadik tapi kemandangannya di sini di kanan kiri ini juga ada beberapa warung yang bisa diperlukan untuk berhenti sambil kopi, sambil pakai kemulang, sambil menikmati kemandangan jadi saya kadang berhenti di hari ini lagi-lagi dulu karena saya tidak mau dulu kita lagi di depan lokalkan ketemu ya jalur diketol ini memang agak ekstrim ya soalnya mengikuti jalur sungai yang berada di sisi kanan dan juga jurang sementara di sisi kiri adalah tebing berbukitan di sekitar jalur selatan terus kawasan diketol ini masuk ke dalam area kecamatan penuljiwo masih di lumajang juga ketinggiannya kira-kira sekitar 750 meter di bentuk anglaut lah dan ini benar-benar di bawah di Gunung Sumeru di depan bakalan ada salah satu tempat ikonik tempat yang menarik di kawasan pekanol jadi ada sebuah jembatan tinggi di depan namanya sih jembatan besok kebongan tapi orang lokal atau warga sempat lebih mengenal jembatan tersebut dengan nama jembatan geladak perang jembatan itu menghubungkan dua sisi bukit kalau gak salah sih dibuat pada tahun 1925-1930 sama pemerintahan Belanda dan sampai sekarang masih ada gak tau itu bangunannya masih asli atau udah direlopasi saya sih gak tau tapi dari kerennya bangunan jembatan lagi masih kuat banget ngomongin tentang jembatan pekernau lumajang sebenarnya kebandangan dari situ cakep banget cuman ketanya juga ada misteri-misteri gimana gitu disini yang dibilang jembatan itu angker karena jembatan lama tapi karena saya lewatnya siang hari jadi gak aku sih kalau malam hari pengen gak berani gak lagi sendirian terakhir pernah lewat jalur selatan malam hari itu lewat alas pemindir terus kalau ngomongin misteri dari jembatan pekernau tadi katanya dibilang angker karena kadang muncul hantu ketika kendarat lewat jalur ini kabarnya sih dulu kesempatan pekernau ini tempat ke luang korban ganasan UG 30S PKI sama korban penemakan serius di tahun 70an saya gak tau itu bener apa enggak karena saya cuma tau dari baca-baca di internet dan emang tinggi banget sih dari jembatan curang bagian bawahnya jadi kalau jatuh dari itu ya kalau ini kayak jalur semuanya ini kayak ada ruang haru semuanya ini kayak ada ruang haru semuanya semuanya yang bener-bener di bagian teke rumah meru dan di sini bisa tersampai sementar untuk hidup ya lihat pemandangan ya lumayan lah buat untuk peregangan misalkan yang agak berkawan cuaca tapi semuanya hujan lain tentu jadi pemandangan yang kayak gitu dan selain terlalu saya gak ada warung disini warung-warung bisa mempunyai hidup bisa matang bisa tutup-tutup dan bisa menikmati budara sedang gitu ada yang menanggalkan sini gak? ada yang menanggalkan sini coba ceritakan pengalamannya di kolom komentar boleh gak? jadi mungkin kalian mau kemana itu jangan menanggalkan malam itu ceritakan sekarang saya mau lanjut perjalanan lagi karena masih terlalu jauh jadi masih lewat seperti sungai sungai tapi gak ada airnya itu jadi akan menanggalkan lagi betul-betul aman ini gak jauh lagi sih ini turun, ini arah turun jadi puncaknya udah melewat ini gak jalan turun ini gak jalan turun dan datangnya lagi di sekitar ini ada suruh lintang lagi lah ini juga jalan yang udah agak sepik ini masih berada di jalur pesisir selatan Jawa oh iya kalau musim hujan ya waktu ini kayaknya harusnya terbiak banget karena daerah ini telah lancor kalau misi marok ini masalah kalau misi hujan potensi lompat semangisah jadi kalau hujan saya saya bisa melakukan layar sini kuning dengan jalankan rumah sabi yang berkembang ke lembar jadi datar dan ke laut jadi jangan lancor kalau disini eh bisa kapan aja longsor kalau jauh tahu jahat bukan sisi tebing sisi kanan juga langsor hampir bagi tapi hanya di kereta jadi enggak masalah tenat total ya masalah higiennya hati-hati aja nggak ini banget jalannya sendiri mungkin sudah banyak orang disini tapi jalannya menyenangkan jalan klok nya bisa buat manuver. manuver misi-missi anda pakai motor semua tapi ini menyenangkan buat piring-piring Jalan itu rata, jauh lebih rata dibanding beberapa jalan di Madura Misalnya kayak Madura itu yang gak rata mana ya Di utama Nasional Baluran itu jalannya bersebagian, ada garatan, brojal-brojal selama Jawa Jadi saya lebih senang menjelajah ke selatan Ini cembatannya, tempatan tiket, tempatan jadak, jadi itu sungai, sungai-sungainya itu Sumeru Ini ada banyak yang dibuat di Buku Kebatan Bisa yang pake warna jalan Karena harus ada waktu, kawan-kawan aja, bro Ini masih kembali seluruh hari Dan snack, sampai sekarang Biar sampai Juga Biasanya yang terjadi Tapi cukup Cukup langsung Biasanya Biasanya Tidak lagi Tidak lagi Biasanya Bisa Tidak lagi Biasanya Oleh ini udah ucuk dari area LRX Semeru habis diketahkan dah terus gak lama lagi sampai ke kawasan kota Lumajang tapi ini masih jalan utama jadi jalan utama di Lumajang paling jalan selamat bagus jalan yang kayak gini sambil jalan mari bahas sedikit mengenai kenapa sih harus lewat Jawa Selatan atau kapan kira-kira harus turun lewat Jawa Selatan Pertama buat kamu yang udah goseng lewat Jawa Pantura yang manennya gitu aja kamu harus cobain kekurin lewat Jawa Selatan pasti seksasinya beda dan gak bakal ngantuk apalagi goseng banyak kalau Jawa Pantura kan kisinya ngebut yaudah lulus aja karena menerimain pasar atau lulus dan jalan-jalan besar kalau Jawa Selatan udah bakalan jalan yang urus aja ya ada sih juga perbagian yang urus tapi sebagian besar jalan itu baru telah-telah oh iya ini udah habis sampai ke perbagian yang kita lakukan disini jalannya tinggal urus aja sampai 4 jam habis 5 jam jadi setelah ini saya akan istirahat serupa di Jumper di Jawa Selatan besoknya baru maka kita lagi perjalanan ke Bali lewat Batang lagi jadi setelah ini rupanya lagi bergerak di Jumper 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 Jadi juga bakalan coba kuliner di Banyuwangi Sebentar kita akan ada beberapa kuliner Banyuwangi yang harus coba Kayak misalnya gue gak soto Udah tau kan yang ini gak soto Jadi kalau lewat Banyuwangi wajib banget untuk gue coba Gue mau makan, saya gak soto Kalau bisa kita kasih ini sih Kenapa ya gue kan Gak ada kebudi saya kebudi tadi Gak bakalan mampir kebalik Kalau aus mampir ke Gak bakalan di kontor Dan kira-kira bakalan nangis berapa Di setiap cerita itu bakalan jalan Kalau yang diperkirakan bisa-bisa Kalau bisa menjalankan Dan kalau gak bisa di jalan Ya udah, ini dia acara Kalau gak mau nangis, kalau gak mau nangis Kalau gak, ya bisa mengembangkan segi Itu mungkin gak mulai sepuluh Gak banyak-banyak yang bisa melihat Jadi sambil sepuluh Tidak ada yang ingin Jangan lupa like, share, dan subscribe Di YouTube Dan di YouTube.com Oke Sampai ketemu di Bye-bye Sampai ya Saya mau bertuduh Untuk istirahat sebentar Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax